Maka berkas perkara tahap 2 dugaan kasus penodan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama kepada Kejaksaan Agung hari ini. Basuki Cahaya Purnama atau Ahok tiba di gedung Rupa Tama Mabespori pada pukul 9 lewat 25 dengan penjagaan ketat polisi. Tanpa bicara sepatah kata pun kepada para wartawan, Ahok langsung masuk ke dalam gedung Rupa Tama. Kedatangan Ahok ini adalah sebagai bagian dari pelengkapan berkas tahap 2 yang akan diserahkan ke baris prim. Maksud kami dari baris prim ke pihak Kejaksaan Agung. Dalam waktu sekitar 20 menit, Ahok selanjutnya keluar dari gedung Rupa Tama dan langsung dibawa ke Kejaksaan Agung. Setelah diserahkan oleh baris prim, selanjutnya proses hukum akan dilanjutkan dan menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan Agung. Kalau di Kejaksaan yang sudah beralih tanggung jawab hukumnya kepada pihak Kejaksaan itu kewenangan Kejaksaan. Kalau di penyidik baris prim itu tidak dilakukan penahanan, di Kejaksaan silahkan pihak Kejaksaan. Apakah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Penyidik Wori, apakah dia punya keputusan tersendiri, itu Kejaksaan yang memutuskannya. Masih 156 dan 156A, masih tidak ada perubahan. Berarti sejauh ini untuk proses hukum dari baris prim Polri ini sedang... Sementara itu tim penyidik baris prim Polri telah melimpahkan berkas perkara Basuki Cahaya Purnama dalam dugaan kasus penodan agama kepada Kejaksaan Agung. Ya untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Gadis Bianca langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Gadis, apakah pelimpahan berkas perkara Ahok ke Kejaksaan Agung sudah selesai dilakukan? Sementara sekitar 20 menit lalu, proses pelimpahan berkas perkara Basuki Cahaya Purnama atau Ahok ke kantor Kejaksaan Agung ini telah selesai dilakukan. Memang tadi selama kurang lebih satu jam, Ahok ditanya jawab oleh pihak Kejaksa Penuntut Umum. Hal ini merupakan untuk memverifikasi apakah memang berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan ini, ialah berkas perkara yang ia tanda tangani. Setelah sekitar pukul 11 lewat 10 menit Ahok keluar dari gedung Kejaksaan Agung, ia menyatakan bahwa saat ini baru saja ia menyelesaikan proses pelimpahan dan meminta doa supaya proses hukum ini berjalan lancar lalu juga cepat karena ia segera ingin memakai waktunya untuk melayani warga Jakarta lebih baik lagi. Dan selain itu juga tadi pihak dari kuasa hukum Ahok, yaitu Sira, menyatakan bahwa berkas perkara Ahok ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk kemudian diproses dan dibuat surat sedakwaan lalu juga nanti dilimpahkan ke pihak pengadilan. Ia pun berharap bahwa nantinya proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan ini juga berlangsung dengan cepat karena nanti akan dilakukan proses persidangan yang secara terbuka dan transparan sehingga semua pihak bisa menilai bagaimana dugaan penistaan agama terhadap Ahok ini nanti diputuskan oleh pengadilan. Dan tadipun pihak kuasa hukum ini menyatakan bahwa verifikasi dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum terkait juga dengan apa yang dituntut oleh pihak Bareskrim Mabes Polri apakah sesuai lalu juga berapa kali dilakukan proses pemanggilan dalam proses penyelidikan maupun juga penyidikan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri terhadap Basuki Cahaya Purnama. Dan hari ini dilakukan verifikasi dan diputuskan bahwa proses hukum ini akan berjalan tanpa intervensi apapun harapan semua pihak sama ya ini tidak ada intervensi dan proses hukum dilakukan secara transparan. Tadipun keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung sempat menyatakan bahwa Ahok ini tidak ditahan karena sesuai dengan SOP yang sudah berlaku di KUHP. Sumi. Ya Gade, selanjutnya apa yang akan dilakukan Kejaksaan setelah proses pelimpahan ini selesai? Ya Sumi setelah proses pelimpahan berkasi ini dilakukan, verifikasi pun telah selesai dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung bersama dengan tersangka sendiri dengan bukti-buktinya sesuai dengan apa yang selama ini BAP dilakukan oleh Ahok. Dan setelah ini pihak Jaksa Penuntut Umum akan melakukan atau membuat surat dakwaan yang akan dibuat dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nantinya Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini adalah pengadilan yang akan memproses atau menggelar persidangan terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Dan Sumi kami sajikan untuk Anda semua ini pernyataan resmi dari Ahok terkait setelah ia melakukan atau setelah ia menjalani proses pelimpahan berkas perkara. Selamat pagi teman-teman media semua, saya pertama-tama mau sampaikan terima kasih atas liputan yang saudara-saudara lakukan proses tadi semua telah selesai. Nah saya hanya sampaikan mohon doa supaya masalah proses ini bisa berjalan dengan adil dan terbuka dan saya bisa cepat selesai dari permasalahan ini sehingga saya bisa memakai waktu saya untuk melayani warga Jakarta lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Pihak Kapus Penkum atau pihak Kejaksaan Agung ini menegaskan bahwa proses hukum yang akan dilakukan di lingkungan Kejaksaan Agung akan dilakukan secara cepat dan transparan. Kita tunggu bagaimana nanti kelanjutan proses hukum terhadap Basuki Cahaya Purnama terkait dengan dugaan kasus penistaan agama. Untuk sementara demikian, Sumi kembali ke Anda di studio. Sehingga Disbiangka melaporkan langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas tahap kedua dugaan kasus penurunan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahaya Purnama. Setelah berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya perkara akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penyidik Bares Krim Mabes Polri hari ini melimpahkan berkas tahap kedua perkara Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahaya Purnama atau AHOK. Jaksa Muda Tindak Pidana Umum kemarin menyatakan berkas perkara AHOK telah lengkap untuk dibersidangkan. Dalam serah terima tersangka dan barang bukti Kejaksa Penuntut Umum, AHOK akan dihadirkan bersama dengan bukti video pidato dirinya di Kepulauan Seribu, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, dan sejumlah dokumen. Usai berkampanye di posko pemenangan Lembang Menteng Jakarta Pusat Rabu kemarin, AHOK berharap kasus yang mencerah dirinya dapat segera dibawa ke persidangan dan dilakukan secara terbuka. Pasalnya jika kasus dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan terus terjadi kegaduhan di masyarakat. Tapi saya yakin, kalau semua menyaksikan dengan adil, tidak ada sama sekali saya menista agama. Tidak ada sama sekali. Dan saya sudah minta maaf juga kegaduhan ini, karena kesalahpahaman terjadi. Tidak ada sama sekali mengatakan ada niat apapun bersama. Karena saya harap memang rata-rata orang Jakarta itu tidak menonton total. Kamu kalau menonton 6-7 menit saja, dari menit ke-23 saja sampai ke-30, 6 menit saja, kamu bisa melihat yang berbeda dibandingkan yang 6 detik. Nah, saya kira itu yang. Nanti saya harap dalam persidangan orang bisa menilai. Itu saja. Kejaksaan Agung akan menyerahkan kasus ini untuk dipersidangkan di pengadilan Jakarta Utara. Jadwal persidangan akan segera dipersiapkan untuk memproses kasus yang cukup melibatkan perhatian masyarakat ini. Tim Liputan, Metro TV Bagaimana rencana pengamanan aksi Superdamai 2-1-2 yang akan digelar di area Monas? Kami akan kembali. Pelimpahan berkas tahap 2 diawali dengan kehadiran Ahok di Barenta. Untuk menandatangani berkas pemeriksaan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Setelah berkas diperiksa dan ditandatangani tersangka dan alat bukti kasus dugaan penodaan agama diantarkan ke Kejaksaan Agung. Nantinya Kejaksaan akan melimpahkan berkas alat bukti dan tersangka ke pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera disidangkan. Proses tadi semua telah selesai. Nah saya hanya sampaikan mohon doa supaya masalah proses ini bisa berjalan dengan adil dan terbuka dan saya bisa cepat selesai dari permasalahan ini sehingga saya bisa memakai waktu saya untuk melayani warga Jakarta lebih baik lagi ke depan. Basuki Cahaya Purnama akan menjalani sidang perdana dua minggu mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kepastian ini diperoleh setelah polisi dan jaksa sepakat bahwa berkas perkara dugaan penodaan agama dinyatakan lengkap. Berkas perkara hukum calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK dalam dua pekan ke depan akan bergulir ke pengadilan. Kepastian ini diperoleh setelah penyidik kepolisian dan kejaksaan menyatakan berkas perkara AHOK lengkap dan layak dilimpahkan ke pengadilan. Setelah proses itu selesai tuntas ditandatangani secara administrasi tanggung jawab hukum terhadap penanganan kasus dugaan penisahan agama dengan tersangka saudara AHOK itu beralih kepada pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan nanti tinggal memproses untuk penuntutan dalam persidangan berikutnya. Pelimpahan berkas perkara tahap kedua dari polisi kekejaksaan seperti yang disampaikan Kompas Rikuanto adalah bukti komitmen polisi dan jaksa untuk menegakkan hukum. Kejaksaan juga sudah memastikan jaksa penuntut umum sedang menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas perkara dari kepolisian. Sesuai SOP yang ada di kita, apabila penyidik tidak melakukan penahanan, kita juga tidak melakukan penahanan. Yang ketiga, pendapat tim peneliti menyatakan bahwa tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya, bahwa tersangka ini setiap dipanggil datang. Keputusan jaksa untuk tidak menahan AHOK meski berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan diapresiasi kuasa hukum AHOK. Polisi dan kejaksaan membuktikan komitmennya untuk bekerja cepat dan profesional memproses kasus hukum AHOK. Saya kira negara ini negara hukum bahwa prinsip dan asas-asas hukum yang kita pahami bersama bahwa seseorang itu dipandang bersalah kalau sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah untuk itu, asas presumption of the notion, asas pradugata bersalah harus kita jaga dan kita hormati dan junjung tinggi. Sehingga proses pelaksanaan peradilan nanti bisa berjalan fair, terbuka dan tidak ada satu tekanan dari pihak manapun juga. Gelar perkara terbuka, proses pelimpahan berkas yang berlangsung dalam dua pekan disebut polisi dan jaksa sebagai komitmen penegak hukum kepada publik bahwa proses hukum berjalan transparan sejak awal kasus hingga diproses di pengadilan. Tim Liputan, Metro TV Pangdam dan Kapolda Metro Jaya memastikan Ibu Kota Negara tetap aman saat aksi Superdamai 2 Desember berlangsung. Aksi 2 Desember berupa kegiatan doa dan zikir yang juga diadakan di beberapa provinsi juga dipastikan berlangsung tertib dan damai. Pangdam dan Kapolda Metro Jaya memastikan doa dan zikir bersama yang akan digelar di Silang Monas pada Jumat 2 Desember berlangsung aman dan damai. Kepastian ini disampaikan kedua Jenderal Bintang 2 ini usai menggelar apel pasukan gabungan TNI Polri pada Kamis pagi. Keyakinan Pangdam dan Kapolda bertambah karena petugas lebih memilih pendekatan persuasif dengan menurunkan pasukan khusus bersorban tanpa perlengkapan senjata. Agar rekan-rekan dari wartawan semuanya untuk menyampaikan kepada masyarakat Pertama yakinlah kami membantu Polri di sini akan memberikan kenyamanan dan keyakinan bahwa Jakarta aman. Jakarta aman. Upaya Pangdam dan Kapolda Metro Jaya mengamankan kegiatan doa dan zikir di Silang Monas turut didukung kepala kepolisian di berbagai daerah dengan mengimbau warga dari luar Jakarta untuk tidak bergabung dalam aksi super damai. Kapolda Bengkulu Brigjen Yovianes Mahar mengatakan warga Bengkulu bisa melakukan kegiatan serupa di kawasan Patung Kuda Simpang 5 Kota Bengkulu. Berjalan secara aman-nyaman sekalian lagi itu. Yakinkan aman. Kita tahu benar bahwa generasi muda di sini sangat menjaga Kota Bengkulu ini karena sekarang kota kita membangun berkembang. Itu yang kita sangat senang dan bang. Saya apresiasi sekali kepada pendapat-pendapat dari generasi muda sekolah. Senada dengan Yovianes, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Anton Carlian juga mengimbau warga untuk berdoa di masjid yang tersedia. Kapolda pun meminta warga untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas. Tim Liputan Metro TV Ketip dan damai kepolisian, tokoh agama dan masyarakat di berbagai daerah telah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga aksi superdamai 2 Desember. Kisru yang terjadi usai aksi damai 4 November lalu dipastikan tidak akan terulang pada aksi superdamai 2 Desember mendatang. Setelah berdialog dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Majelis Ulama Indonesia dan Perwakilan Kelompok Masa menyatakan berkomitmen akan mengisi aksi 2 Desember dengan sigir akbar dan sholat jumat berjamaah di kawasan Monumen Nasional. Kesepakatan ini diambil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik dan adanya penyusup dalam aksi. Kita lihat nanti tanggal pas 11 yang lalu, ada dari pengunjuk rasa yang luka, dari polisi 18 orang yang luka. Kita tidak inginkan itu. Untuk itulah kita lakukan langkah-langkah penerjahan. Jika ada, maka pada tanggal 2 Desember 2016, di luar kesepakatan yang sudah kami buat ini, maka kami nyatakan itu bukan bagian daripada aksi bela Islam 3 serta kepolisian Republik Indonesia. itu merupakan hak dan kewajibannya untuk mengambil langkah-langkah mengantisipasi dan mengatasi. Menindaklanjuti kesepakatan Polri dan MW Pusat, MUI Kabupaten Situbondo menghimbau warga Situbondo agar tidak ke Jakarta mengikuti aksi 2 Desember. Aksi damai dikawasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. MUI menghimbau agar masyarakat Situbondo sekali lagi tidak usah datang ke Jakarta. Yang kedua, kita cukup adakan doa bersama di Masjid Agung Labror. Selain di Jakarta, aksi damai 2 Desember yang digelar untuk mengawal proses hukum ke Jakarta Nonaktif Basuki Cahaya Purnama juga akan berlangsung di sejumlah provinsi Indonesia. Ulama di sejumlah daerah menghimbau agar aksi tetap berlangsung damai dan tidak mengusik keutuhan NKRI. Polri telah menyiapkan 27 ribu personel di 60 lokasi di Jakarta untuk mengawal kegiatan doa dan sigir yang diperkirakan akan diikuti oleh puluhan ribu orang. Kapolri juga memastikan seluruh anggota keanggilan terlibat akan menggunakan pendekatan persuasi.